Halo Zodiac Libra, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya disini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kisah cintamu sekarang gitu ya oke ini pembacaan timeless ya, jadi apapun kamu melihat pembacaan ini itu akan berlaku juga pembacaan ini bersifat general, jadi tidak akan sama persis dengan kalian semua karena kan ini pembacaannya umum, tidak secara individu aku membacakannya serta aku membacakannya juga secara kolektif, jadi tidak semua energi akan tertarik olehku gitu ya oke, karena ini kisah cinta, boleh kalian untuk memikirkan atau memfokuskan satu orang di benak kalian dan kalian bisa menyebutkan namanya juga di dalam hati bila perlu nama lengkapnya oke, jika kalian sudah siap, silahkan fokuskan orangnya dan disini aku akan mencapai kartunya selamat menikmati 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 oke, zodiac libra disini sudah ada kartunya itu ada tree of pentacles ace of spurt king of pentacles kemudian the sun ada ace of cup dan the chariot ada sesuatu yang sedang kalian jalani disini hubungan ini mungkin ya sedang kalian jalani seperti biasanya juga ya kalau aku lihat dari kartunya sih sebenarnya damai-damai aja kehidupan percintaan kalian dia juga atau kamu disini juga sedang fokus pada pekerjaanmu ya seperti pada umumnya keseharian kalian kalian masih berkomunikasi dengan pasangan kalian kemudian kalian juga masih bekerja seperti biasanya disini kalian sedang mengumpulkan kestabilan ataupun dipundi uang disini karena ada yang ingin kalian capai atau ingin kalian dapatkan ya nampaknya ini kestabilan secara finansial dari segi apapun kalian itu mampu ya maksudnya kalian bisa melakukannya dengan giat dengan tekun terutama di pekerjaan ya pekerjaan kalian juga dengan tekun untuk bekerja kemudian di dalam hubungan juga kalian menjaga dan selalu memprioritaskan apa yang sedang kalian punya sekarang gitu disini juga mungkin ada yang kemarin-kemarin itu bisa ada yang ditipu gitu ya ada yang ditipu atau mungkin disini ada yang bertengkar hebat disini intinya ada perselisihan gitu entah ini dengan pasangan atau dengan orang lain oke aku akan mengambil kartunya lagi ada empress kemudian four of pentacles three of pentacles oke 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 benar kalian nampaknya disini itu eh habis kehilangan uang atau intinya uang kalian itu lenyap begitu saja gitu entah ini sebuah penipuan entah ini eh kalian invest tapi belum untung seperti itu intinya kalian disini secara keuangan itu sedang merosot ya kalian disini sedang berfokus pada mencari finansial ya mencari keuangan kemudian kalian masih terus berharap akan eh mendapatkan bonus-bonus atau ya intinya eh kelebihan uang gitu ya intinya yang seperti itu intinya kalian masih mencari-cari hmm sumber-sumber finansial gitu ya kalian masih mengharapkan untuk mendapatkan uang yang banyak seperti itu oke ada ace of wands two of wands kemudian the tower oke nampaknya memang benar sih kalian ini eh ditipu seperti itu deh ya ditipu dengan dengan seseorang yang eh bisa jadi ini orang ini orang yang kalian anggap itu mampu untuk mengelola keuangan ya nah karena disini ada ace of wands dia itu kayak eh kamu melihatnya itu kayak udah profesional gitu nampaknya ini kalian berinvestasi tapi ternyata kalian entah kalau orang itu pergi membawa uang kalian atau memang disini eh memang investasinya itu belum adanya terlihat eh keuntungan gitu sehingga disini kalian bimbang untuk eh melakukan suatu tindakan tindakan terhadap orang ini atau justru kalian eh untuk berbicara pada pasangan kalian karena kalian eh merasa telah ditipu oleh seseorang gitu nah disini kalian merasa sangat-sangat pusing sangat-sangat bingung karena eh kalian keuangannya sedang goyah gitu ya jadi kalian merasa takut merasa malu merasa eh kecil gitu di hadapan pasangan kalian karena kalian ternyata eh ditipu orang seperti itu ya jadi kalian disini masih bimbang untuk melakukan suatu tindakan the high priestess eight of swords six of wands oke disini kalian masih mencoba untuk menstabilkan emosi kalian terus menstabilkan juga eh pikiran kalian yang sangat ruot ini sangat pusing tapi mau bagaimanapun kalian mencoba untuk tenang tetap di hati kalian atau di pikiran kalian itu penuh dengan rasa bingung rasa cemas rasa kecewa rasa takut ya sehingga kalian disini belum bisa untuk menentukan tindakan selanjutnya atau solusi dari masalah yang kalian alami sekarang gitu sedangkan kalian itu ingin eh ingin memiliki finansial yang stabil gitu ya makanya disini kalian mempercayakan uang kalian pada seseorang itu tadi gitu ya kalian ingin membawa hubungan kalian mungkin kalian disini sudah menikah ya sudah menikah jadi kalian ingin membawa hubungan rumah tangga kalian itu pada finansial yang stabil tapi ternyata kalian disini ya ditipu orang gitu aku rasa sih disini pasangan kalian belum tahu situasi ini karena disini hubungan kalian masih terlihat adem ayem aja gitu jadi masalah ini masih kalian pendam sendiri oke kemudian ada three of wands seven of wands dan judgment oke disini kalian masih menunggu dan mengharapkan uang itu datang gitu ya masih terus berharap bahwa kalian masih mendenile kalau kalian itu tidak ditipu oleh orang itu gitu orang yang kalian berikan amanah untuk mengelola keuangan kalian itu kalian masih menunggu disini dan berharap orang itu akan memberikan berita baik kepada kalian untuk memberikan kalian uang kalian atau memberikan uang kalian atau justru malah memberikan keuntungan jadi kalian disini masih harap-harap cemas gitu seperti orang pada umumnya yang mendenile situasi buruk gitu ya kalian tidak belum terima gitu belum menerima ini masih ada harapan kalian untuk menunggu keuangan ini datang di pikiran kalian memang akan terus mencoba untuk berharap ya atau membohongi diri kalian sendiri atau membohongi pikiran kalian sendiri untuk bagaimana caranya bahwa situasi ini tuh hanya sebuah dugaan atau praduga kalian padahal sebenarnya orang ini memang benar-benar membawa lari keuangan kalian itu gitu dia datang itu dengan cara yang sudah biasanya orang ini lakukan pada klien-klien dia sebelum-sebelumnya gitu dia membuat situasi itu seperti sangat-sangat profesional gitu seperti orang-orang pada umumnya menawarkan suatu barang gitu ya jadi dia sangat meyakinkan kalian agar bisa menginvestasikan uang kalian pada dia gitu pada orang yang membawa lari uang kalian ini akhirnya disini kalian disuruh untuk cobalah berkomunikasi pada pasangan kalian karena bagaimanapun pasangan kalian juga harus tahu keadaan kalian mungkin pasangan kalian juga akan membantu kalian atau paling tidak bisa menenangkan kalian dari situasi ini agar kalian tidak hanya berfikiran negatif sendiri gitu tapi bukan berarti kalian mentransfer energi negatif pada pasangan kalian tidak tapi kalian seharusnya berharap agar pasangan kalian ini atau mudah-mudahan pasangan kalian ini bisa memberikan solusi atau membantu kalian juga untuk mencari solusi tentang keadaan kalian ini atau paling tidak pasangan kalian bisa memberikan ketenangan kepada kalian ya oke aku akan ambil lagi kartunya kan ada justice kemudian ada egg of pentacles the world oke disini kalian akan melakukan suatu tindakan hukum nampaknya ya terhadap orang yang telah menipu kalian ini nampaknya kalian akan segera melaporkannya ke polisi ke pihak yang berwajib kemudian kalian akan mengusut orang ini intinya sampai kalian mendapatkan keuangan kalian disini kalian akan bekerja keras sekali untuk bagaimana mendapatkan kembali uang yang telah hilang itu aku rasa memang ini akan sulit ya akan sulit karena jejaknya orang ini pun sudah sedikit demi sedikit menghilang dan kamu disini sudah mulai bingung untuk mencari orang ini dimana tapi kalian terus saja mencoba untuk berharap agar orang ini tertangkap gitu dan disini ada the world ya kalian disini harus berfikir secara positif disini ya pesannya kalian harus menyeimbangkan energi kalian agar tidak terbawa suasana atau terbawa emosi untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi hak kalian ini gitu ya agar juga kalian bisa memikirkan semuanya memikirkan solusinya atau tindakan lanjut yang akan kalian ambil itu secara secara tenang gitu ya dan kalian bisa mengambil solusi atau mencari solusi itu dengan pikiran dingin hati yang dingin gitu ya agar tidak ada celah kembali kalian bisa kehilangan uang ini secara total gitu ya hati-hati karena emosi kalian akan mempengaruhi nantinya untuk tindak lanjut dari pencarian keuangan kalian ini gitu oke semua keputusan ada pada kalian ya silahkan jika kalian ingin membicarakannya pada pasangan kalian tentang hal ini tapi jika kalian masih takut atau justru malah akan membuat masalah menjadi rumit ya cobalah untuk cari bantuan cari bantuan cari bantuan dengan orang-orang yang lebih faham tentang ini oke aku akan mengambil oracle-nya express your love tuh gini kalau kalian masih harap-harap cemas dengan pasangan kalian ya untuk membicarakan hal ini oke fahami dulu karakter dan sifat pasangan kalian aku rasa kalian pasti sudah faham atas pasangan kalian atas karakter dan sifat pasangan kalian mungkin ada pasangan yang akan justru malah menyalahkan kalian atas tindakan kalian ini atau justru malah akan membuat kalian semakin pusing membuat kalian semakin bingung ya makin terpojokkan gitu oke semua itu kalian faham situasinya gitu ya bahkan keadaan atau karakter istri kalian atau pasangan kalian disini kalian faham gitu jika memang itu tidak mungkin untuk membicarakannya pada istri kalian atau pada pasangan kalian ya disini oke paling tidak eh bicara lah untuk situasi ini tuh secara pelan ya pelan dan buatlah pasangan kalian tenang terlebih dahulu ya jadi kalian bisa bicarakan ini dengan kepala dingin juga dengan pasangan kalian atau kalian bisa ya bisa dengan trik lah trik untuk membicarakan hal ini dengan pasangan kalian gitu ya intinya dalam rumah tangga tuh kan gak ada yang namanya rahasia antara pasangan suami istri gitu ya atau intinya tidak ada yang ditutup-tutupi oleh pasangannya oke memang prinsip setiap orang itu berbeda-beda tapi jika ingin hubungan kalian itu tidak penuh dengan kecurigaan ya silahkan untuk bicarakan baik-baik situasi ini pada pasangan kalian gitu tapi jika prinsip kalian adalah kalian mampu untuk menyelesaikan situasi ini sendiri ya silahkan gitu karena kalian paham sendiri atas situasi rumah tangga kalian gitu ya atas situasi kalian sendiri kalian paham sendiri intinya disini kalian memang sangat panik aja panik dan bingung jadi kalian masih merasa terbelenggu atas situasi ini itu aja sih yang aku rasakan tapi sebenarnya kalian paham kok kalian bisa untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya aku rasa seperti itu aja untuk pembacaan kalian Zodiac Libra mudah-mudahan ini resonate dengan kalian tapi kalau belum resonate yaudah gak usah dibuat pusing dan gak usah dipaksakan karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak sehat tidak baik ya dan aku mau klarifikasi aja ya aku minta maaf dulu sebelumnya kalau misalnya dalam pembacaan tarot aku selama ini itu sering kalimatnya aku ulang-ulang terkadang aku membaca tarot pun suka ngeblank gitu ya suka ngeblank untuk apa yang harus aku katakan gitu untuk menyusun kalimatnya agar membuat ini tidak seperti menjudge atau menyudutkan gitu ya menyudutkan nah jadi maaf juga jika memang bahasa aku atau kalimat aku justru keluar kata-kata yang menyudutkan kalian maaf ya intinya kalau aku berbicara sering aku ulang-ulang berarti disitu aku sedang ngeblank dan memang terkadang aku suka lupa dengan kosa kata ya jadi maaf kalau misalnya aku juga berbicaranya terbatas-batas oke itu aja klarifikasi aku dan sekian dulu pembacaan aku untuk kalian salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye bye-bye